Halo teman-teman sahabat otomotifkompas.com Mazda Indonesia kali ini menghadirkan penyegaran pada mobil Mazda 2 Hatchback mereka sekaligus dengan pembaruan pada Mazda CX-5 Nah apa saja pembaruannya, sebelum masuk ke video pastikan sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel kami Mazda 2 Hatchback yang sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2009, kini generasi keempat mendapatkan penyegaran nih, khususnya di bagian eksterior Berbeda dengan generasi sebelumnya, aksen chrome lenyap dari mobil ini, diganti dengan aksen black glossy Grillnya kini bermotif heksagonal dengan aksen strip warna merah seperti CX-5 varian Kuro Sama di grillnya juga tuh Nah selain grill, bagian bumper juga sedikit berubah Lubang anginnya juga dibuat lebih lebar pada Mazda 2 facelift ini Dengan bingkai berwarna hitam dan aksen strip warna merah seperti kayak grillnya juga Sedangkan bagian yang paling mencolok hadir pada bagian keki-kaki Ukurannya tetap 16 inci, tapi dengan tampilan yang berbeda Warnanya dual tone dan modelnya seperti kipas nih Kesat sporty juga ikut terbawa ke bagian interior, dimana penggunaan bahan kulit berubah menjadi sweat dengan aksen stitching berwarna perah Ditambah spion tengah yang kini sudah auto-dimming, menambah kenyamanan berkendara khususnya pada malam hari Nah untuk bagian masing sih masih sama persis dengan sebelum facelift, yaitu 1.800 cc 4 silinder dengan transmisi 6-speed otomatik Nah berpaling ke bus The CX-5, medium SUV model year 2024 ini juga mendapatkan facelift minor nih Penggerak all-wheel drive yang sebelumnya dijual terbatas berbarengan dengan varian ulang tahun Mazda Indonesia yang ke-6 Kini dijual secara bebas, tapi hanya di varian Kuro ya Sedangkan varian Elite masih front wheel drive, dengan warna body claddingnya yang tadinya abu-abu plastik tuh Kini ya jadi lebih elegan karena menggunakan warna body, jadi warna bodinya full glossy Velg varian Elite juga sekarang berubah mengikuti varian Kuro dengan warna silver berukuran 19 inci Nah kalau yang Kuro all-wheel drive, desain grillnya baru Body claddingnya masih sama, berwarna hitam glossy, begitu juga dengan warna velgnya Bagian interior CX-5 juga sekarang mendapatkan ventilated front seat nih Layar hiburannya juga baru, berukuran 10,25 inci jadi lebih besar Dan terakhir colokannya sekarang ada Type-C-nya Tapi senin harga naik nih temen-temen Untuk Mazda 2 hatchback ini dijual dengan harga Rp367 jutaan Sedangkan CX-5 Elite di harga Rp628 jutaan Dan CX-5 Kuro all-wheel drive di harga Rp668 jutaan Terima kasih sudah menonton temen-temen Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi